Informasi lainnya, Saudara, melalui Pertamina Research and Innovation Day, BUMN telah menghasilkan inovasi produk bernilai tinggi yang punya hak patent untuk meningkatkan kapabilitas teknologi menuju perusahaan energi kelas dunia. Pertamina secara resmi meluncurkan 9 produk inovasi yang telah memiliki hak patent untuk mengolah minyak mentah menjadi produk petrokimia yang bernilai tinggi. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Niko Widiawati mengatakan ada lebih dari 200 program inovasi yang saat ini sedang digarap oleh Tim Research Technology and Innovation RTI Pertamina. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim RTI yang tadi sudah mengopalkan semua programnya dan juga launching produk. Berkaitannya dengan global energy transition yang memang menuntut kita untuk melakukan perubahan, namun di sisi lain, seperti hari energy dilemma, kita tetap harus menjaga energy security. Tapi juga dalam saat yang bersamaan, kita harus menjaga affordability dan juga mulai membangun sustainability. Selain launching produk, juga diselenggarakan innovation insight bersama Oki Muraza, selaku SVP Research Technology and Innovation RTI Pertamina dan Ilham Habibie dari The Habibie Center mengenai integratif inovatif thinking. Inovasi itu satu hal yang bukan kita sepelekan, penting sekali bahkan salah satu inti daripada masa depan kita. Jadi inovasi penting juga untuk mengembangkan bukan saja perusahaan sampai ke level negara dan bangsa. Sesuai dengan tema Collaboration Drive Innovation, pada hari yang sama juga digelar panel talk show bersama lima narasumber yang telah berkolaborasi dengan Pertamina, baik dalam riset maupun inovasi teknologi. Di mana teknologi-teknologi yang didevelop oleh para perwira Pertamina tersebut diimplementasikan di Rokan. Jadi itu tidak terbatas pada teknologi peningkatan produksi tapi juga teknologi bagaimana kami metode mencari cadangan baru. Direktur utama Pertamina menambahkan secara paralel Pertamina tetap harus menjaga ketahanan energi nasional di tengah hingar-bingar transisi energi. Serta Pertamina juga harus mendukung target negara yakni meningkatkan produk migas hingga 1 juta barrel per hari. Tim ikutan Kompas TV